Halo sahabat Nova, pasangan Torek Halilintar dan Fuji kini menjadi perbincangan hangat. Itu terjadi karena mereka terancam akan dilaporkan polisi oleh Farah Tabas. Wah, kira-kira ada apa ya? Temukan informasi lengkapnya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe channel Youtube Nova, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dalam salah satu unggahannya, Farah Tabas memperingatkan Torek Halilintar dan Fuji untuk tidak peluk-pelukan. Menurut Farah Tabas, tindakan peluk-pelukan itu bisa merusak sikis Gala Sky, anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Karena kelakuanmu itu dapat merusak mental sikis anak asuhnya, kata Farah Tabas. Karena itu, Farah mengancam akan melaporkan Fuji dan Torek Halilintar ke polisi Singapura apabila mereka tetap bucin. Diketahui, Fuji kini tengah menyusul Torek liburan ke Singapura. Kalau masih nempel seperti perangkuk, akan kami laporkan ke polisi Singapura. Salam partai pandai. Sambungnya. Kabar Farah Tabas akan mempolisikan Torek Halilintar karena terlalu bucin pun menjadi viral bahkan menjadi trending topic di Twitter. Banyak nih warga net yang membuat candaan tentang pelaporan polisi karena menjadi bucin. Nah, terkait ancaman itu, Torek Halilintar rupanya memberikan tanggapan. Hal itu dapat diketahui dari unggahan di Instagram pribadinya pada Kamis 12 Mei 2022. Dalam unggahan itu, terlihat Torek dan Fuji sedang melihat matahari terbenam. Lewat kolom caption, Torek Halilintar mengungkap kesulitan dirinya untuk berhenti mencintai Fuji. Susah ya, mencintai kamu aja dilaporkan polisi. Tulis Torek Halilintar. Wah, semoga hubungannya Torek Fuji alias Tofu Kapol baik-baik aja ya, sahabat Nova. Terima kasih lho sudah mampir ke video ini, sahabat Nova. Dapatkan informasi menarik lainnya hanya di berbagai social media milik Nova. Subscribe channel Youtube Nova dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu update video terbaru dari Nova. Terima kasih telah menonton!